Lewati ujianmu, subscribe, gak subscribe, tetap dapat pahala gaes. Bukan dikasih kemudahan. Tapi dimana saja kita ada posisi kita, dimana saja Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanya istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 minit sebelum azam. Disitulah Allah sendiri mempuji Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulamah berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun. Tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Termasuk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa, yang bapak ibu tahu, sayyidul istighfar. Yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa, anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika masatat. A'udhubika min syarima sanat. Abu'u laka bin i'matika alayhi wa abu'u bidhambi fa'gfirli. Fa'innahu laiqfirul dhunuba. Ya Allah, kalau kita fahami du'a ini luar biasa. Oleh karena itu, kata Rasulullah, bahkan siapa yang membaca sayyidul istighfar? Kemudian di malam hari, dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu du'a yang menjaminkan dalam mudah masuk surga. Jadi empat hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia datang kemari. Apalagi saat mencari, lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut Qiyamul lail. Bukan salat. Tapi kalau di terjemahan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ Qiyamul lail? Diberikan, eh Qiyamul lail. Qiyam, Qiyam. Qiyam artinya berdiri. Berarti lama. Saking lama berdiri, dikaitkan jadi Qiyamul lail. Qum, Qumil laila, ya ayuhal muzzammil. Apa terus? Qumil laila, bandirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam. Tidak, bandirilah malam hari. Itu, jahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanya istighfar. Yang ketiga, berbanya sadakah. Sebenarnya, bukan istilah berbanya sadakah. Kadang-kadang, orang bersedekah 100 juta. Sudah, saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanya sadakah itu. Dari sisi uwan itu banyak atau sedikit. Bukan. Yang dimaksud rahasia sadakah. Ta'ahudus sadakah. Istikamah bersedekah. Istikamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kicil. Itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah, tidak ada artinya. Besar maupun kicil, kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah maha kaya. Tapi rahasia sadakah itu, kita terus menerus sadakah. Sian, pagi, malam, siri, pagi, malam, pagi, besok, terus, minggu, depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan, selalu kita membawa sadakah. Itu namanya ta'ahudus sadakah. Ta'ahud, kalau dalam bahasa sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak. Kirjasama antara diri danan. Danan apa? Danan sadakah. Itu kata ta'ahud. Ahad. Berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada berjanjian antara kita danan sadakah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati kita terus? Kirjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sadakah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sadakah. Jadi bapak ibu, jangan nunggu hari tertuntu, bulan tertuntu, malam tertuntu, kita bersadakah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk. Yang meniakiti berasaan kita. Di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun. Langsung segera sadakah. Disitulah lah hasilnya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat berjanjian antara diri dan sadakah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak. Hal bahagia maupun hal sedih. Hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan selalu. Sehat dan sakit. Terus yang keempat. Zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini empat hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari. Itu yang namanya tahajud. Banjanya tahu namanya berdiri. Berbandia istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbandia sadakah. Sudah Bapak Ibu menerti. Jadi istilah berbandia sadakah bukan artinya harus bandia. Dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir. Di pagi hari maupun betang hari. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman. Sajidan wa qaiman. Jadi Bapak Ibu saat kita berdiri lama. Walaupun baca satu ayat. Diulani berkali-kali. Walaupun baca surah bendek. Tapi diulani berkali-kali tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal kulhu. Kulhu dibaca tiga kali. Pahalanya seperti baca Al-Quran. 30 juz. Ada seorang salih. Menajak kawannya. Sudah mendekati subuh. Ayo bangun. Salat malam. Dan baca seperti tiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab. Eh bagaimana saya baca sebentar lagi mu'azam. Bacalah kulhu wallahu ahad. Salat malam dan kulhu wallahu ahad. Jadi Bapak Ibu. Yang saya harap. Jangan mensusah fikir. Ya Allah saya mau baca apaan. Tidak usah susah fikir. Baca dan ni'mati yang bitik ni'mati bacaan. Walaupun kulhu wallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusat baca. Allah tidak akan pusat mendengar. Mala Allah balik senang. Mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah balik senang. Mendengar bisikan. Dua munajat kita malam hari. Itu luar biasa.